Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Jumpa lagi di channel youtube aku ya teman-teman Nah di video kali ini Aku mau ajak teman-teman buat trip lagi Masih di seputaran kota Lubuk Lingkau ya teman-teman Dan ini kita mulai perjalanannya Dari arah Simpang Periuk Kota Lubuk Lingkau Dan aku mau ajak teman-teman Untuk melintas di jalur alternatif Lingkar luar kota Lubuk Lingkau ya teman-teman Nah ini kita udah hampir sampai Di kawasan Simpang Periuk Kota Lubuk Lingkau Jadi kalau teman-teman melintas Ke kota Lubuk Lingkau Sebagai info itu Terdapat dua jalur Lingkar luar kota Lubuk Lingkau Ya teman-teman Satu jalur lingkar luar selatan Dan satunya lagi Jalur lingkar luar utara Maksud saya ya teman-teman Nah ini kita di depan Udah hampir sampai di kawasan Simpang Periuk ya teman-teman Itu kalau teman-teman baca Ada petunjuk arah yang warna hijau Di sebelah kiri kita Jadi kalau teman-teman Mau ke arah Jambi Ataupun mau ke arah Bengkulu Teman-teman pasti akan melintasi Kota Lubuk Lingkau Dan biasanya Untuk kendaraan-kendaraan besar Akan dialihkan ke jalur lingkar luar ya teman-teman Nah ini dia Simpang Periuk Ke kanan itu kita bisa pilih Untuk jalur lingkar luar utara Kota Lubuk Lingkau Dan karena kita mau ke arah Jalur lingkar luar selatan Jadi kita pilih ambil lurus dulu ya teman-teman Sekalian aku mau nunjukin Mau nunjukin Seputaran kota Lubuk Lingkau Dari arah Simpang Periuk Ini ya teman-teman Di beberapa video aku yang sebelumnya Aku juga udah nunjukin ke teman-teman Kondisi seputaran kota Lubuk Lingkau Dari arah Masjid Agung Ke pusat kota ya Dan kali ini di video ini Kita mulai jalan dari arah Simpang Periuk Menuju ke pusat kota Dan nanti kita akan melintas Di jalur lingkar luar selatan Kota Lubuk Lingkau Nah kalau teman-teman perhatikan Saat kita mulai jalan Dari arah Simpang Periuk tadi Untuk kondisi jalan Di arah sini Atau di bagian ini tuh Cukup luas ya teman-teman Dan juga ada beberapa part Tadi yang jalarnya itu Dibagi dua jalurnya Kanan dan kiri Ada pembatas gitu Dan ini kita udah hampir sampai Di wilayah Untuk menuju ke jalur lingkar luar selatannya Teman-teman Dan ini kita melintas Di depan Universitas Musirawas Jadi kayak banyak juga tempat Jualan-jualan buah gitu Teman-teman Jadi memang di bagian jalan yang ini Kayak dikhususkan untuk tempat Pedagang buah gitu ya teman-teman Jadi kalau teman-teman Mau cari buah Itu di lokasi ini Tempat yang tepat Nah ini kita udah hampir sampai Di Simpang Bandara ya teman-teman Jadi kita belok kiri Dan biasanya Di persimpangan jalur lingkar luar itu Ada pemberitahuan Kalau untuk Kendaraan Bertona seberat Tidak disarankan Atau tidak diperbolehkan Untuk lewat jalur Tengah kota ya teman-teman Nah kalau teman-teman Ingat juga di video-video aku yang sebelumnya Jalur ini juga merupakan Jalan untuk menuju Ke Bandara Silampari Jalan juga untuk menuju Ke lapangan Taman Olahraga Silampari Itu tepat di sebelah kiri kita ya teman-teman Lapangan Tosnya Jadi Jalan ini juga terhubung Ke jalur Lingkar luar selatan Kota Lubuk Linggau Teman-teman Nah karena Kota Lubuk Linggau itu Berada di Kota Persimpangan Jadi kalau teman-teman Mau menuju Ke Provinsi Bengkulu Ataupun Mau menuju Ke Provinsi Jambi Itu akan Melintasi Kota Lubuk Linggau Dan itulah kenapa terdapat Dua jalur lingkar luar Di Kota Lubuk Linggau Ya teman-teman Yang pertama Yang saat ini sedang kita lewati Itu adalah Jalur lingkar luar selatan Kota Lubuk Linggau Dan ini kita sedang Melintas di depan Bandara Silampari Ya teman-teman Jadi jalur lingkar luar selatan Ini adalah Jalur untuk Pengendara Yang akan Menuju ke Provinsi Bengkulu Ya teman-teman Sedangkan kalau Teman-teman Yang berkendara Melintas di Kota Lubuk Linggau Dengan tujuan Ke Provinsi Jambi Maka teman-teman Akan pilih Jalur lingkar luar utara Nah tadi Di persimpangan ini Kita belok kanan Ya teman-teman Untuk tetap berada Di jalur lingkar luar Selatan Kota Lubuk Linggau Jalan alternatif Lingkar selatan Kota Lubuk Linggau Ini mempunyai Panjang kurang lebih 11 km Ya teman-teman Dan menghubungkan Mulai dari Arah simpang bandara Sampai menuju Ke simpang Terminal Watas Di arah Perbatasan Antara Kota Lubuk Linggau Dengan Provinsi Bengkulu Ya teman-teman Dan Rampung dibangun Atau selesai Dikerjakan Itu pada Kurang lebih September Tahun 2021 Yang saat itu Sudah diresmikan Oleh Bapak Wali Kota Kota Lubuk Linggau Yaitu Bapak Haji SN Prana Putra Sohe Atau Warga Kota Lubuk Linggau Itu lebih familiar Dengan Sebutan Pak Nanan Ya teman-teman Walaupun Jalur lingkar Selatan ini Biasanya Dikhususkan Untuk kendaraan Yang bertona Seberat Biar tidak Melintas Di pusat Kota Ya teman-teman Tapi tetap Untuk kendaraan Pribadi Itu tetap Boleh untuk Melintas di jalur Ini dan Cukup ramai Juga di jalur Ini dan Kalau teman-teman Melintas di wilayah Jalur lingkar Selatan Kota Lubuk Linggau Itu juga tersedia Stasiun Pengisian Bahan bakar Kendaraan Ya teman-teman Itu tepat Di depan Di sebelah kiri Kita juga ada Terdapat SPBU Untuk mengisi Bahan bakar Kendaraan Apabila Kita sedang Melintas di jalur Lingkar Selatan Ini ya Teman-teman Dengan adanya Jalur lingkar Luar Selatan Kota Lubuk Linggau Ini Atau biasa Juga disebut Dengan Jalan Poros Lingkar Selatan Tentu Ini membantu Juga untuk Mengurangi Kemacetan Yang sering terjadi Di pusat Kota Ya teman-teman Jadi Bisa mengurangi Volume kendaraan Yang melintas Di jalur Pusat Kota Selain juga Diperuntukkan Untuk kendaraan Berat Tapi juga Diperuntukkan Untuk Mengurangi Kemacetan Yang biasa Terjadi Di pusat Kota Ya teman-teman Dan Jalan Jalan Poros Lingkar Selatan Ini Memang Sudah Didesain Atau Dibangun Untuk Menampung Kendaraan Kendaraan Yang Bertonase Berat Ya teman-teman Jadi Di jalur Ini memang Cukup Banyak Kayak Tanjakan Atau Turunan Yang Cukup Menyulitkan Untuk Kendaraan Bertonase Berat Atau Dengan Beban Berat Tapi Setelah Dibangun Dan Diperbaiki Oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau Jadi Jalur Ini Sudah Sangat Safety Dan Aman Untuk Kendaraan Kendaraan Berat Seperti Truck Dan Puso Yang Punya Tonase Tinggi Kondisi Jalan Lingkar Selatan Ini Juga Cukup Luas Dan Bagus Teman-teman Bisa Lihat Di Video Jalannya Cukup Luas Dan Tidak Terlalu Banyak Atau Bahkan Sangat Sedikit Sekali Jalan Yang Rusak Atau Berlubang Dan Dan Juga Untuk Tanjakan Ataupun Turunan Di Jalur Ini Juga Sudah Disesuaikan Untuk Jenis Kendaraan Yang Bertona Setinggi Jadi Sangat Safety Dan Aman Untuk Melintas Di Jalur Poros Lingkar Selatan Kota Lubuk Linggau Ini Walaupun Ini Jalan Alternatif Tapi Disini Sudah Cukup Ramai Kalau Teman-teman Perhatikan Dari Awal Kita Masuk Dari Simpang Bandara Tadi Di Wilayah Ini Sudah Cukup Ramai Banyak Juga Pedagang Ada Kantor Kantor Ada Sekolah Ada Berapa Perumahan Juga Disini Teman-teman Nah Buat Teman-teman Yang baru Bergabung Di Channel Aku Ucapin Selamat Datang Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Aku Dan Buat Teman-teman Yang Udah Subscribe Dan Udah Nonton Aku Ucapin Terima Kasih Banyak Udah Selalu Nonton Video Video Jadi Di Bawah Itu Merupakan Rel Kereta Api Jadi Jalur Rel Kereta Api Dan Ini Kita Melintas Di Atasnya Jadi Kayak Jembatan Flyover Jembatan Penyebrangan Teman-teman Nah Di Wilayah Ini Juga Cukup Ramai Rumah Rumah Penduduk Teman-teman Bisa Lihat Di Video Jadi Di Jalur Alternatif Ini Tidak Terlalu Sepi Walaupun Tidak Seramai Di Jalan Nah Seperti Yang Kita Tahu Saat Ini Pemerintah Pusat Juga Sedang Terus Membangun Jalan Tol Untuk Semua Provinsi Di Pulau Sumatera Termasuk Di Sumatera Selatan Ini Jadi Selain Tol Di Dalam Provinsi Juga Akan Dihubungkan Tol Antar Provinsi Kayak Saat Ini Akan Dibangun Tol Dari Bengkulu Untuk Menghubungkan Kota Lubuk Ringgau Ini Rencananya Menurut Info Yang Kita Dengar Itu Exit Tol Yang Menghubungkan Antara Bengkulu Dengan Lubuk Linggau Itu Akan Berada Di Jalan Poros Lingkar Selatan Ini Cuman Kita Belum Tahu Pasti Dimana Titik Lokasinya Dan Kapan Akan Dibangun Pastinya Itu Kita Belum Bisa Pastikan Karena Saat Ini Saja Masih Dalam Proses Pembangunan Dari Palembang Menuju Lubuk Linggau Kemudian Nanti Akan Dihubungkan Lubuk Linggau Menuju Bengkulu Dan Di Jalur Lingkar Selatan Ini Merupakan Titik Exit Tol Yang Akan Dibangun Nantinya Walaupun Di Jalan Lingkar Selatan Ini Jalurnya Cukup Luas Dan Juga Mulus Dan Sedikit Sekali Yang Rusak Teman Teman Juga Tetap Harus Memperhatikan Rambu Rambu Lalu Lintas Dan Kecepatan Kendaraan Teman Perhatikan Kita Juga Beberapa Kali Tadi Berpapasan Atau Melintas Dengan Kendaraan Kendaraan Besar Atau Trek Jadi Teman Teman Tetap Perhatikan Kecepatan Kendaraan Teman Teman Untuk Selalu Berhati Hati Dalam Berkendara Di Beberapa Video Aku Sebelumnya Juga Ada Beberapa Teman Teman Yang Bertanya Apakah Jalan Tol Bengkulu Lubuk Linggau Itu Sudah Beroperasi Bisa Pastikan Dan Belum Bisa Jawab Ya Teman Teman Karena Belum Beroperasi Dan Belum Tahu Sampai Sejauh Mana Perkembangan Pembangunannya Tapi Memang Sudah Ada Wacana Kedepannya Nantinya Akan Ada Tol Yang Menghubungkan Dari Provinsi Bengkulu Ke Lubuk Linggau Dan Dari Lubuk Linggau Sampai Kota Palembang Ya Teman Teman Dengan Adanya Jalur Lingkar Selatan Lubuk Linggau Selain Mengurangi Kepadatan Arus Di pusat Kota Juga Dengan Adanya Jalur Lingkar Selatan Ini Menambah Kawasan Ekonomi Baru Jadi Sepanjang Jalan Terdapat Perumahan Baru Ada Kantor Ada Sekolah Ada SPBU Ada Tempat Makan Jadi Untuk Pemerataan Kawasan Ekonomi Dan Keramaian Di Wilayah Kota Lubuk Linggau Teman Jalan Lingkar Selatan Ini Juga Tidak Langsung Bagus Seperti Saat Ini Sudah Melalui Beberapa Kali Pembangunan Jalan Jadi Pelebarannya Sudah Ditambah Ada Yang Dicor Juga Dan Jalan Jalan Yang Berlubang Sudah Diperbaiki Jadi Untuk Jalan Yang Berlubang Sedikit Sekali Di Jalur Ini Ada Tadi Kalau Teman Teman Perhatikan Ada Beberapa Titik Yang Jalannya Berlubang Tapi Selebihnya Itu Jalannya Bagus Dan Mulus Teman Teman Ada Yang Di Aspal Ada Yang Di Cor Juga Dan Jalannya Itu Cukup Luas Seperti Yang Teman Teman Lihat Tadi Kita Barusan Berpapasan Dengan Puso Atau Trek Yang Ukuran Besar Teman Teman Nah Ini Kita Udah Hampir Sampai Di Terminal Watas Teman Teman Jadi Kalau Teman Teman Ingat Jadi Ini Di Sebelah Kiri Kita Merupakan Batas Antara Provinsi Bengkulu Dengan Kota Lubuk Linggau Oke Teman Teman Itu Tadi Sedikit Review Kita Tentang Jalan Lingkar Selatan Kota Lubuk Linggau Semoga Video Ini Bisa Memberikan Info Buat Teman Teman Yang Mau Melintas Di Jalur Ini Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Udah Nonton Like Dan Comment Kalau Teman Channel Aku Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Aku Berikutnya